Halo pembersa, kembali lagi sama saya Anna di Kuliner Jakarta. Apa kabar guys, semoga semua sehat dan baik-baik aja. Aduh, aromanya enak banget. Kayaknya enak makanan, coba kita lihat ya dari mana aromanya. Nah Kak Lucy, hari ini mau bikin nasi goreng petai. Nah sekarang kita pakai bumbunya, bawang merah kita masukin. Bawang merah yang udah dilajang atau sudah ditumis. Hmm, wanginya sangat senang deh aromanya. Jangan lupa ya, pokoknya kalau ini tambahin bawang putih. Sesuai dengan selera kita. Bawang putih untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi harus pakai juga nih kalau di setiap masakan. Apalagi nasi gorengnya nasi goreng petai deh. Harum banget. Ternyata kak dari sini harumnya. Halo Kak Lucy, apa kabar? Hai anak, kesayangan Kak Lucy. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat Kak Lucy? Alhamdulillah. Hari ini kita masak apa ya? Hari ini Kak Lucy masak nasi goreng. Terus apa dong wanginya? Wangi apa nih? Udah kerasa belum? Bawang, bawang? Iya, bawang putih sama bawang merah ya. Iya, aduh. Biasa nak, kalau kita kan kalau masak selalu pakai bawang merah dan bawang putih. Kalau di Indonesia. Lebih enak makanan langsung. Jadi kita masak hari ini bahannya apa ya? Kita nasi lah pasti, nasi goreng. Tapi ini nasi goreng yang lain dari yang lain loh. Ini nasi goreng petai namanya. Waduh siapa guys suka petai? Aku suka. Suka ya? Di Rusia ada nggak sih petai? Nggak ada. Nggak ada. Nah, aku pertama kajian. Ini coba di sini. Mumpung ada di Indonesia. Di sini harus makan nasi goreng petai. Itu kan banyak juga vitaminnya. Tapi enak banget. Buri. Oke, aku sekarang tahu. Nah, ini ya bumbu-bumbunya. Ini ada kemiri juga. Kamu masukin ya. Dikit aja. Iya, iya. Satu sendok ya? Satu sendok. Siap guys. Jadi hari ini Kak Ana masak lagi akhirnya. Iya, tambah lagi nak. Ana, Ana. Ana boleh? Bikit lagi. Kayaknya tambah pinter nih Ana masaknya ya. Iya lah. Karena gurunya saya mantap sekali. Oh, makasih. Aku senang banget. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Udah dari kamaran banyak resep-resep baru yang aku sekarang tahu. Sudah hafal. Sudah bisa masak di rumah. Dan nanti bisa masak di Rusia juga buat keadaan saya. Iya dong. Iya. Senang banget aku. Sekarang Ana, tolong adukin ya. Harusnya dia. Nah, kalau nasi goreng petai biasanya orang pakai saus tiram atau apa. Kalau kita pakai ini, bumbu rahasia Kak Lusi nih. Ini udang kering yang sudah direndam sama air hangat. Iya, yang bisa dikering. Jadi orang-orang kadang juga nggak tahu loh kalau ini pakai apa sih gurinya. Ternyata pakai gurinya pakai ini, udang kering. Nah, Kak Lusi taunya nasi goreng petai ini pas lagi kita makan di pinggir jalan. Iya, enak ya. Masnya juga kasih tahu resepnya. Ternyata ini loh. Best of the best. Best of the best ya. Nasi goreng di pinggir jalan. Dan ada juga sekarang nasi goreng petai sudah masuk restoran juga. Iya. Jadi di mana-mana ada gitu loh. Kita aduk lagi ya. Nasi goreng spesial pakai telur, aduk mantap sekali. Aku kayaknya nasi goreng nggak pernah kelah loh. Kalau lapar mau makan, lagi bingung mau pesan apa, nasi goreng spesial pakai telur. Nasi goreng ini biasanya kita bikin untuk sarapan kita atau untuk di malam hari kalau kita lapar-lapar. Abis syuting kan lapar kan pasti. Nasi-nya pasti semua ada di rice cooker-nya. Kamu tinggal masukin aja. Aduk-aduk pakai kecap manis, pakai telur aja udah cukup. Iya. Pakai ayam atau biar tambah protein. Kalau nasi goreng Kak Lusi ini pakai ayam yang sudah di fillet ya. Dipotong-potong. Nah, kita masukin lagi sekali. Ini 200 gram. Tapi kalau senang lebih ayam lagi, kita tambah lagi. Aduk lagi ya. Yes, yes. Sudah gitu, kita masukkan juga. Lagi lagi orangnya. Kita masak. Ini peteknya udah dibuka-buka. Dipotong, terus potong belah dua. Kan ada yang pipih, ada yang bulat. Kita biar manis, jadi belahnya belah bulat dua. Sampai kita nunggu dulu sampai ayamnya, ada warnanya berubah. Baru kita masukkan peteknya. Kalau Kak Lusi kan kesan petai. Nah, jadi itu ada empat peteknya lah. Oh ya? Ini. Tapi nanti kita tergantung ya, buat dua piring nasi. Kita tambah. Kamu suka nggak banyak ini? Coba deh. Pokoknya nasi goreng Kak Lusi, pokoknya hits deh. Iya, iya. I trust you. Pastilah kalau Kak Lusi masak. Aduk, aduk, aduk. Aduk, aduk. Aduk, aduk. Biar di nasi goreng ini kelihatan peteknya kan bagus kan? Iya. Nah, ada juga orang yang nggak suka petek. Kalau memang dia nggak tahu, Ih, aku nggak mau nasi goreng petek kelihatan. Kita blender aja, tau-taunya itu nasi goreng petek. Tau-taunya itu di nasi, iya gitu. Ada triknya. Ini buat anaknya ya, kalau anaknya lagi nggak mau. Biasanya namanya, Ih, aku nggak suka petek, ah nggak mau. Gimana cara? Yang penting kita tahu caranya. Life card guys. Ya? Ditulis. Nanti anak juga gitu, ntar tau-taunya. Ya, ada petek, nasi gorengnya gitu. Tapi sekarang udah tahu kan? Iya, iya, iya. Sekarang kan ada kalau nasi goreng petek, biasanya kita pakai di atasnya telur mata sapi atau telur dada, tergantung kesukaan. Kalau ini nasi goreng Kak Lusi, ini telurnya sudah diaduk, dan masukkan ke ini. Jadi kita masukkan sekarang. Bisa. Tapi kalau bisa, kalau misalnya ini kan apinya kecil ya, bisa kita ke tempat satu lagi atau ke pinggir. Oke, oke, boleh. Bisa juga sih. Kamu mau yang mana enak ya? Di sini aja langsung. Di sini aja ya langsung ya. Karena nggak ada harung beri apa bawang itu? Bawangnya. Kita dikit ya. Mantap. Mantap. Nanti sebentar kalau sudah rada matang sedikit baru mau aduk-aduk lagi. Nah, masukinnya merica. Tadi kan udah ya, udah kering masukin. Merica apa itu ya? Merica ini lada hitam. Ada nggak di sana? Oh, lada hitam matang. Ada lada biasa gitu kan. Cukup atau lagi? Lagi. Mau nasi goreng enak rasa ya. Ya, ada garamnya. Nah, garamnya. Ya. Masukin apa lagi? Garam. Garam. Berapa sendok? Dua sendok. Nah, oke. Dikit lagi dikit aja. Kebanyakan. Ya, kebanyakan ini ya. Oke. Oke. Oke, guys. Nah, terus kita masukin juga ini. Kecap manis. Nah, dikit ya. Boleh pakai, boleh. Ya, aduk. Aduk, nah. Udah, udah. Aduk, nah. Nah, sekarang. Enak kan? Wangi nggak? Wangi sekali langsung. Uhum. Nah. Nasi, guys. Masukin nasi. Kita masukin nasi. Nasinya. Dan, jangan lupa kita masuk. Tadi katanya. Tadi katanya mau banyak. Makanya hati-hati ya, guys. Kalau misalnya kita bikin nasi goreng. Misalnya mau banyak, kita banyak. Kalau mau pedas. Kalau nggak, sedikit aja. Udah ada rasanya. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, gini-gini. Enak deh ya. Nah, nanti kamu bisa coba ya di rumah. Atau buat malam minggu. Pacar kamu kasih nasi goreng. Kalau di Rusia, orang tua kamu masakin. Iya, kan? Nah, kalau saya suka nasi goreng. Ini digini ya? Ya, biar nasi putih. Biar nasinya ini kita ratain. Tuh. Oh, gitu. Jadi, nasi gorengnya itu tetap ada kecapnya. Nah, gini. Jadi, kayak di tukang dagang. Terus, kalau untuk nasi goreng, kita bikinnya malam nasinya. Bikin nasinya. Oh, gitu. Terus pagi bisa. Sudah, sudah ke bawah. Oh, betul. Kalau misalnya kita bikin langsung dari kosmos atau kita ini, jadi lembek nasinya. Kalau ini kan enggak tuh. Ya, teksturnya lama. Jadi, bagus. Jadi, kayak tukang-tukang nasi goreng, di restoran. Betul. Betul sekali. Kita di Mabintang. Michelin. Mabintang, kan? Keren, kan? Oke, hari ini kita next step-nya apa, ya? Udah, nanti kita tinggal platingnya. Oh, guys. Kita tinggal platingnya. Nanti, guys, pas kita platingnya jangan kemana-mana. Karena kita mau masak yang segar, yang manis, ya buat dessert. Iya, harus dong. Excited banget. Can't wait, guys. Oke. Oke. Nah, pemirsa tadi kita udah selesai platingnya nasi goreng pete. Sekarang kita pengen masak yang segar-segar, buah-buah gitu, ya. Nanti kita coba nasi goreng pete. Sekarang kita masak dulu, ya. Ayo. Kita bikin, kita ini es buah ceria. Jadi, harus ceria, dong. Ceria, ya berwarna. Walaupun keadaannya gimana, pokoknya tetap ceria, ya, pagi, siang, sore. Betul sekali. Setuju. Aku bikin buat, kan, sih, ya. Jadi, kita mulai bebas-bebas. Buahnya boleh kita pilih semua, ya. Buah yang ada di Indonesia. Ya, banyak banget. Ada mangga. Boleh dikit-dikit aja bisa tiga-tiga. Bisa ini ada semangka. Kita potong-potong atau bisa kita scoop. Ada cetakannya. Jadi, kita cantik, kan? Nah, ini ada melon. Ini ada anggur. Ada jeruk kita kupas. Biasanya jeruk sun kiss. Atau jeruk apa aja boleh. Warnanya kan berwarna-warna. Jadi, kita membuat hati kita hari kita itu ceria, ya. Ada kiwi juga. Kita komplit. Kalau di Kak Lucy ini selalu komplit. Tapi kalau kita punya satu, misalnya, kan, atau beberapa, boleh juga, sih. Ini ada sorbeli. Cantik, kan? Ini ada opukat. Pas lagi musim, nih. Ini bagus banget. Buat kita omega. Omega 3. Buat diet juga. Semua bagus buah-buahan ini untuk kesehatan kita. Terutama untuk kecantikan kulit. Makanya anak cantik banget, ya. Kulitnya pasti suka dia makan buah. Pontesan, Kaliusy cantik banget. Oh, makasih. Ini ada apel merah juga. Tuh, kan cantik. Kita masukin lagi. Buah dragon fruit. Buah dragonnya, buah naga. Jadi, buah naga ini memang sangat berguna sekali, ya. Untuk kecantikan juga. Ini ada jeli-jeli. Ada jeli-jeli, ya. Nah, ini kita bikin agar warna merah atau hijau juga. Terus, kita mau warna apa? Boleh, merah. Jelah, ada hijau juga boleh, ya, Naya. Kita pakai. Karena kumpit sayang, ya, kalau nggak dipakai. Ada juga cincang warna hitam. Iya, iya. Kemarin kita udah masuk-masuk pakai hitam. Ya, buat ini, ya. Kita jadi nggak panas dalam, ya. Semuanya ada. Ini kan yang suka juga. Mantap banget, ya. Ya, tahu kan. Suka kadang ada kita lihat, kan, es buah-es buah. Ini, ya. Ini cia bagus banget, guys. Selasih kita rendam. Buat panas-panas dalam. Dan ini juga ada, nih, ada dari jeli-jelinya. Ini bentuknya kotak-kotak. Dan aja biasanya ada kayak alfabet gitu. Jadi kalau anak-anak pasti senang. Ini masukin juga? Ya, boleh. Nah, ini kan janduli. Ini kan bisa ada dari gula jawa. Ya, gula jawa. Ini ada gula cair. Kita terserah di sirup. Nah, tapi biasanya kalau campur kan bisa pakai susu. Susu cair. Yang never up. Ya, itu. Berapa sendok? Bisa tiga sendok. Nah, dan kita selalu pakai susu kental manis. Senang banget, ini seru manis. Dan jangan lupa, untuk segar-segar pasti kita pakai es batu, dong. Kita bikin di rumah es batu. Atau bisa ada, sekarang kan banyak musim di mana-mana berjual es kristal yang bersih. Oke, jadi pakai apa lagi sirupnya? Ini aja kalau sirup merah. Kalau memang tidak ada sirup di rumah, kita bisa bikin dari gula yang dicairkan. Dipanaskan, puter-puter-puter. Jadi pasti dia kental sendiri. Atau gula jawa ya. Ya. Gitu. Yuk, kita masukin esnya. Nah, maunya esnya ada tiga atau empat, terserah ya. Nanti kan atau enggak tiga, bisa. Kekutnya kepenuhan ya. Nah, gitu kan enak. Oke, boleh kalau mau pakai air dikit ya. Karena kan ini belum mencair. Aduh, cantik banget. Kan cantik kan? Eis buah ceria. Membuat hati kita gembira, happy, dan tetap ceria. Untuk mengisi kegiatan kita di hari ini. Dan teman kita makan nasi goreng apa tadi? Nasi goreng pete. Terus sekarang kan lagi hujan setiap hari. Kalau makan ini langsung jadi bahagia dan senang. Bahagia. Walaupun hujan, dingin-dingin. Tapi biasanya kalau makan begini, senang juga sih. Jadi kita adem, ayem, gitu loh. Iya. Oke guys, kita abis ini coba nasi goreng pete. Sama yang segar-segar buah. Es buah ceria. Oke, tetap di kuliner Jakarta. Tetap di kuliner Jakarta. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Nah, teman-teman kuliner. Udah jadi es buah ceria. Adup, udah pengen coba. Adup, let's go guys. Nih, nah ini nasi goreng pete kita udah jadi nih. Iya, bagus banget. Ayo kita coba, nak. Coba-coba warni guys. Tuh liat, kecingnya cantik banget sih. Coba, pasti enak. Cobain. Kamu nyobain juga nasi. Masaannya udah enak. Hmm, enak banget. Enak kan? Iya. Terasa ya. Enak banget. Aku suka banget nasi goreng jajah ya, pasti. Supaya gulis juga. Kamu pakai bawang goreng di atasnya. Iya. Terus kita ada acarnya juga. Kalau nasi goreng, temannya acar. Jadi acar dari ketimun, wortel, sama cabai rawit. Biasanya nasi goreng pete pakai juga kerupuk atau pakai ini mpeng. Nasi goreng, aku suka nasi goreng pakai tuor. Enak ya? Enak banget. Cabai rawitnya aku satu loh makan. Jadi wajib coba masak di rumah guys. Enak banget, sangat rekomen. Beneran. Kamu bisa coba ya? Oke, lanjut. Sudah dari tadi mau coba es buat ceria guys. Udah sekali, cantik banget warna-warni. Kalau cewek-cewek pasti suka dulu gitu. So cute. Semuanya cewek pasti suka ini nasi goreng ini ya. Es campur ceria ini. Langsung jadi senang dan cantik. Cantik ya. Warnanya juga cantik ya. Mari kita coba. Enak banget ya, rasanya manis-manis. Kalau risa ya, kalau risa guys. Aku suka banget kalau kayak gitu, segar-segar. Segar kan? Jadi kalau misalnya punya acara juga, kita acara sekolah misalnya, atau teman-teman kita, kita bisa bikin kayak gini. Dan buat nanti kita bawa gelas-gelasnya. Sama sendoknya, jadi plastik. Kalau ada acara, enak banget kalau masak gini guys. Dan kita pastikan ini banyak juga kan dapetnya. Iya enggak? Enak banget, banyak vitamin di dalamnya. Aduh guys, enak banget gak bisa stop. Betah kan kalau di sini? Iya. Pas aku pertama kali datang ke Indonesia dan coba es buah, aku suka banget. Sampai sekarang favorit ya. Jadi semua di dalam ini, buah selain bikin kita senang, juga warna-warnanya juga kan bagus ya. Karena dia enggak terlalu manis. Iya, enggak terlalu manis. Terus buahnya ada banyak vitamin di dalamnya. Vitamin, iya. Terus lagi panas kan? Iya kan? Bikin segar karena es. Jadi kalau yang diet-diet juga bisa. Jadi kita pakai susunya susu diet aja. Tapi kalau tadi, kita enggak pakai susu diet. Biar aja, karena kamu kan sudah langsing. Aduh, enak banget guys. Hari ini semua masakannya yang kita masak, nasi goreng sama es buat teriak, enak banget. Aku sangat rekomen, kamu pasti harus coba di rumah masaknya sama keluarga ya. Oke guys, terima kasih banyak sudah penonton. Nanti kita masak lagi ya, bingung yang baru. Biar seru dong. Oke, terima kasih banyak guys. Terima kasih. Sampai jumpa di Kuliner Jakarta. Stay happy, stay healthy. Bye. Sub indo by broth3rmax